Halo semuanya apa kabar, aku Mr. Andre, aku akan melanjutkan kisah anak Tang San yang bernama Tang Wulin, yang memiliki esensi darah naga emas di dalam tubuhnya. Cerita kali ini adalah bercerita persaingan Tang Wulin dari kelas 1 yang akan melawan siswa kelas 3 untuk menjadi 8 monster Sri Lanka Akademiser. Ye Singlan yang levelnya tertinggi akan melawan Mo Jue yang memiliki 5 cincin roh dan kekuatan Flame Darkness. Dan inilah ceritanya. Itu adalah Shadow Devil Flame. Itu membakar jiwa serta tubuh dan merupakan serangan ganda pada tingkat fisik dan spiritual. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa keduanya, itu sangat kuat. The Shadow Devil Flame juga memiliki kemampuan korosif dan perekat yang kuat. Begitu seseorang dipukul, itu akan bertindak seperti lintah yang melekat pada tulang saat terbakar terus-menerus. Di mata Ye Singlan, tidak ada tengkorak, Mo Jue, atau Darkness Devil Flame. Hanya ada pedang di matanya, pedang Star God-nya. Siapapun yang melihat dari dekat ke matanya saat ini akan mendapati bahwa pupilnya tampaknya telah menjadi celah vertikal. Karena ini bukan murid-muridnya, tetapi refleksi Star God-sword. Itu adalah pedang Star God. Secerca cahaya bintang yang menyilaukan bersinar langsung ke Shadow Devil Flame, menyebabkan nyala api tiba, tiba berpisah dari cahaya yang bercahaya, retak seperti celah. Keterampilan berwarna hijau gelap meledak berkeping, keping, menyebabkan api jiwa kegelapan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menerkam ke arah Ye Singlan. Namun, nyala api hanya beberapa meter jauhnya dari tubuhnya ketika mereka tiba, tiba berpisah, seolah, olah diiris oleh pisau tajam. Ini adalah kesadaran pedang yang menembak awan. Aliran demi aliran pantulan pedang yang cemerlang terjalin di langit, membentuk jaring besar yang menyelimuti Mo Jue. Di mana, mana jaring dilewati akan melihat semua kegelapan terputus. Ini, banyak siswa di antara hadirin menelan ludah. Sebelum memulai, semua menganggap Mo Jue pasti akan menang. Pertandingan ini tidak diharapkan menjadi sedikit menegangkan. Namun dalam sekejap, sepertinya Mo Jue berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bahkan keterampilan sekuat Black Swan, nya tidak berguna melawan siswa kelas 1 bernama Ye Singlan ini. Ini seharusnya menjadi pertarungan antara Raja Roh 5, Cincin dan leluhur jiwa 4, Cincin. Ini seharusnya menjadi kompetisi antara kelas 3 dan kelas 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu karena perbedaan dalam jiwa bela diri mereka? Tidak, Black Swan berada di puncak kegelapan atribut jiwa bela diri. Pedang Star God benar, benar kuat, tetapi tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bisa menekan Black Swan. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah pemahaman. Tepatnya, pemahaman jiwa, jiwa bela diri. Keterampilan jiwa Ye Singlan tidak kuat, tetapi kesadaran pedangnya adalah pemahamannya tentang kesadaran pedangnya kembali bertahun-tahun. Dia mampu diterima secara langsung oleh pengadilan dalam ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademis Rek tetapi kemudian memasuki pengadilan luar untuk menjadi Master Armor tempur satu kata untuk memenuhi persyaratan pengadilan dalam. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki bakat luar biasa? Ketika Tang Wulin pertama kali bertemu Ye Singlan, dia memukulnya sampai dia tidak punya cara untuk menyerang balik. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu bertanya. Itu semua karena pemahamannya tentang pedang Star God. Di dunianya, hanya ada pedang, kesempurnaan pedang itu, dan umpan balik dari pedang itu. Mo Jue bisa tetap di udara untuk menghindari Ye Singlan, tapi dia mengerti bahwa ini akan merampas keuntungannya, dan dia akan terus ditekan. Ini hanya SMP kelas 1. Sedikit warna melintas melewati matanya. Sayap di punggungnya membentang seketika dan mengepak dengan keras. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang ketika lingkaran hijau gelap turun dari langit, disertai dengan sayapnya yang mengepak. Star God Net mengubah warna hijau gelap tempat cincin itu lewat. Lalu, yang mengejutkan semua orang, jaring itu perlahan meleleh sampai hilang. Lubang tampaknya dibuat di udara di mana lingkaran hijau gelap itu lewat. Ini adalah erosi kegelapan. Itu menggunakan energi kegelapan paling murni untuk melepaskan darkness d4 yang paling primitif. Pada awalnya, Mo Jue bergantung pada keterampilan jiwa yang kuat untuk masuk ke Akademi Shrek. Ye Singlan tidak jatuh kembali dalam menghadapi erosi kegelapan. Pedang Star God-nya ditusukkan ke langit, menyebabkan kilatan pantulan pedang yang berkilau melonjak ke atas. Pada saat yang tepat ketika cincin erosi kegelapan bersentuhan dengan pantulan pedang, yang terakhir mulai mencair. Namun, kesadaran pedang tajam masih mendorong dengan paksa, memotong lubang di cincin erosi kegelapan. Ye Singlan tidak memperhatikan cincin yang jatuh karena dia sudah melompat ke udara, menuju Mo Jue yang mengambang. Ini sangat intens. Ye Singlan selalu membuat orang merasa seperti ini. Tekadnya untuk menang sama sekali tidak terganggu oleh fakta bahwa lawannya kuat dan kuat. Kemarahan melintas melewati mata Mo Jue. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh seorang junior. Tentu saja, dia bisa segera melepaskan armor tempur satu kata untuk melawan Ye Singlan. Namun, jika dia menggunakan armor tempurnya secepat Raja Roh V, cincin, bukankah itu seolah-olah dia mengakui fakta bahwa basis budidaya V, cincinnya lebih lemah dari lawannya. Mo Jue memiliki hati yang sangat sombong. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Saat pancaran cincin jiwa keempat berkilauan, tombak panjang muncul di tangan Mo Jue. Tombak itu berwarna hijau tua dan ada tiga tengkorak di pangkal ujung tombak. Tombak berputar saat cincin cahaya turun dari langit. Ada cincin abu, abu, hijau, dan merah tua. Tiga cincin itu menyulut tengkorak di tombak. Masing, masing mewakili efek kutukan yang berbeda, yaitu kelemahan, ketakutan, dan penderitaan. Tiga lingkaran cahaya ini menutupi area yang begitu luas sehingga Ye Singlan tidak bisa mengelak. Dia menyaksikan tanpa daya ketika tiga lapisan warna diserap ke dalam tubuhnya. Dia tampak muram luar biasa, dan seluruh keberadaannya tampaknya dibatalkan oleh lingkaran cahaya. Dia berhenti sejenak dan turun dari udara. Tiga kutukan negatif kelemahan, ketakutan, dan penderitaan meresap ke dalam tubuhnya dengan cepat. Masih di udara, Mo Jue akhirnya bisa menghela nafas lega. Serangan pertama Ye Singlan terlalu kuat. Kesadaran pedangnya yang tajam tentang miliknya mengejutkan Mo Jue dan membuatnya tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan sengit. Basis budidaya Ye Singlan jelas jauh lebih lemah daripada miliknya, namun dia didorong sampai keterampilan jiwanya akhirnya kehilangan efeknya. Tombak itu menunjuk ke arah Ye Singlan secara diagonal, dan cahaya hijau gelap berkumpul di tengah tombak. Ujung bilah berkedip sebelum menembakkan sinar hijau gelap langsung ke arah Ye Singlan dengan kecepatan kilat. Ye Singlan sedang melihat ke bawah ketika dia mendarat di tanah, tapi tatapannya segera mengangkat sekali lagi. Matanya sangat terang seperti bola cahaya bintang yang berkilauan bermekaran di arena. Cahaya bintang bersinar dari pedang Stargott. Dia tiba, tiba berteriak keras ketika kesadaran pedang berlari ke langit sekali lagi. Kesadaran kuat dikombinasikan dengan secercah cahaya bintang naik sebagai cahaya terkutuk di tubuhnya hancur inci demi inci. Tiga lapisan kutukan dihapus secara berurutan. Pedang mampu menghancurkan banyak kutukan. Ini adalah kesempurnaan seorang gadis. Di mimbar, sebuah cahaya melintas melewati mata Zuosi. Pedang Stargott terbang ke atas saat seberkas pantulan pedang muncul entah dari mana. Menggantung di udara sangat mengejutkan semua orang, begitu padat sehingga tidak akan hilang. Saat refleksi ujung tombak bersentuhan dengan pedang, keduanya dengan cepat menghilang. Namun, sangat jelas bahwa pedang itu lebih kuat. Ye Singlan menatap lawannya yang terkejut di udara. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya tiba, tiba menjadi cerah. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya berubah warna emas berkilauan. Dia berubah menjadi bola cahaya bintang saat dia menyatukan tubuhnya dengan pedangnya dan melonjak ke atas. Itu adalah skill jiwa ketiga, Starfall Sword. Black Swan Moe Jue mengerutkan kening. Kekuatan lawan ini melebihi harapannya. Semua kemampuan tipe kutukannya hampir tidak efektif. Ini bisa dikaitkan dengan Stargott Sword milik Ye Singlan yang dilengkapi dengan atribut cahaya, tetapi yang lebih penting, menyebut kesadaran pedangnya tajam adalah pernyataan yang meremehkan. Kutukan apapun yang dikenakan padanya akan dimusnahkan oleh kesadaran pedang dalam waktu singkat. Moe Jue berputar dengan kecepatan tinggi dengan tombak terkutuklah di tangan. Satu demi satu, bulu angsa terbang keluar dari sayap hitamnya. Bulu, bulu itu terbang di udara dan naik ke langit sebelum berubah menjadi semburan besar yang mengelilingi tubuhnya. Cahaya bintang yang naik ke langit tiba, tiba jatuh, dengan cepat meningkatkan kecepatan. Itu menembak ke arah Moe Jue seperti meteor. Kesadaran pedang melonjak tinggi ke udara. Raungan menusuk bisa terdengar di manapun itu berlalu. Rasanya seperti hujan meteor yang nyata. Penonton tidak bisa lagi merasakan ketajaman kesadaran pedang karena semuanya telah terkonsentrasi ke cahaya bintang yang mempesona. Kultivasi Ye Singlan sepenuhnya berpusat pada pedang. Tidak ada orang lain, bahkan teman, temannya, yang bisa dibandingkan dengan fokusnya. Dia membaik setiap hari, dan semua itu pergi ke pedangnya dan fokus. Dia berkultivasi dengan susah payah tanpa gangguan. Dalam aspek ini, dia adalah yang terkuat di antara teman, temannya. Pembangkit tenaga kelas 1 kelas 2 pernah mengalami kegagahan Star God Sword. Ye Singlan pernah sendirian bertempur melawan tiga juara mereka dengan peringkat yang sama seperti dirinya. Dengan setiap pertempuran, dia menjadi lebih kuat. Bulu, bulu hitam bertabrakan dengan cahaya bintang yang jatuh. Bulu, bulu hancur dengan cepat tetapi berhasil memblokir keturunan Star Fall Sword. Keterampilan jiwa kelima, bulu feather, adalah keterampilan jiwa kelima hanya tersedia untuk Soul Kings. Star Fall Sword, di sisi lain, hanya keterampilan jiwa ketiga Ye Singlan. Terlepas dari perbedaan yang jelas dalam kekuatan jiwa mereka, kedua belah pihak tampaknya sangat cocok dalam kekuatan saat ini. Aliran energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terus, menerus dipotong di bulu angsa. Bulu, bulu hitam menyebar dan membentuk cincin aliran udara hijau gelap yang bergulir menuju Ye Singlan. Cahaya gelap berkarat, cahaya Star Fall Sword berangsur, angsur redup. The Swans Feathers berguling ke atas dan akhirnya meraih tangan atas. Siapapun bisa melihat bahwa Ye Singlan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap keterampilan bela dirinya daripada Mo Jue, dan dia hanya mampu melawan karena basis kultifasinya yang lebih tinggi. Oke kita lanjut ke part berikutnya. Di sini masih dalam pertempuran sengit antara Ye Singlan yang memerangi master pelindung armada satu kata Mo Jue. Cincin berwarna ungu berdesir keluar dari langit pada saat itu. Ini adalah kemegahan yang terwujud ketika cincin jiwa melepaskan keterampilan jiwanya. Cincin cahaya ungu membawa keterampilan jiwa keempat. Tubuh Ye Singlan menggunakan dampak bulu angsa untuk naik ke langit sekali lagi. Tubuhnya berputar untuk menghentikan kekuatan gelap yang dibawa oleh bulu angsa dari menyerang tubuhnya. Dia bergantung pada energi pedang untuk mendorong kegelapan menjauh darinya. Segera setelah itu, cahaya keemasan di sekelilingnya menjadi lebih terang. Sinar yang menusuk memancarkan cahaya yang menyilaukan. Langit tampak kusam sementara Ye Singlan berubah menjadi bola cahaya keemasan. Pantulan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Pantulan pedang itu halus seperti sutra. Mereka tidak muncul secara ajaib tetapi turun dari langit seperti hujan dengan cahaya. Hujan turun ke kegelapan dari bulu angsa, memandikannya dengan cemerlang dan memadamkannya. Potongan, potongan bulu angsa meleleh secara bertahap. Cahaya keemasan menyilaukan terus turun, menutupi tubuh Black Swan Mojue. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan jiwa keempatnya bahkan lebih kuat dari keterampilan jiwa kelima aku. Petik 1 Hati Mojue dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, namun dia sudah kelelahan dengan menggunakan kekuatan jiwanya. The Swan's Feather terus, menerus dirilis di bawah kendali Kerspear. Namun, masih jelas bahwa dia lelah. Dia menyaksikan tanpa daya ketika hujan cahaya bergerak semakin dekat dengannya. Dia tidak bisa merasakan energi pedang, namun itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Tetesan cahaya jelas dipenuhi dengan energi yang sangat kental dari pedang. Ini adalah SWAT Meteor Sower, keterampilan jiwa keempat Star God SWAT. Hujan cahaya menyebar kemudian berkumpul lagi dan melesat langsung ke arah Mojue. Bulu angsa terus melemah dan akan segera gagal. Mojue menggigit bibir bawahnya. Dia tidak punya pilihan selain untuk mengakui kenyataan bahwa sangat sulit baginya untuk menang. Bahkan jika dia memiliki satu cincin jiwa lebih dari lawan, tidak peduli seberapa enggan dia. Kalau begitu, aku akan menekan lawan dengan kekerasan. Mojue membelalakkan matanya tiba, tiba dan mengulurkan tangan kanannya. Sebuah bola cahaya hijau gelap melesat keluar dan menggambar busur kecil di langit. Itu berbalik dan jatuh ke dadanya disertai dengan suara, ding, yang renyah. Dalam sepersekian detik, dua potong baju besi hijau gelap muncul dari kedua sisi bola dan menutupi dada Mojue. Segera setelah itu, dia mengayunkan lengannya keluar sebagai sepotong demi sepotong baju besi hijau gelap terbang keluar dari perangkat penyimpanannya dan dengan cepat melekat pada tubuhnya. Tidak ada pola pada baju zirah, tetapi dengan penambahan masing, masing bagian, kekuatan tubuh Mojue semakin menguat. Bulu angsa menjadi kuat sekali lagi. Bulu, bulu mulai terbakar dengan api berwarna hijau gelap dan akhirnya berhasil mendorong pedang Meteor Sower, mengubahnya kembali ke atas. Armor menutupi lengan, bahu, dada, kaki, dan kakinya. Dia juga memiliki penyangga pinggang, rok perang dan akhirnya helm dengan desain tiga bulu turun, menutupi dahi Mojue. Anggota tubuhnya membentang keluar di udara dan baju besi di tubuhnya mengeluarkan suara dentang keras. Sinar hijau gelap kemudian meledak dari armor pertempuran satu kata. Masa bulu angsa,nya meningkat beberapa kali lipat secara instan. Swat Meteor Sower yang didorong menjauh secara bertahap sekarang kembali ke sisi Ye Singlan. Song Lin mengerutkan kening dan menghela nafas diam, diam di bawah panggung kompetisi. Tanpa ragu, Mojue tidak mungkin kehilangan pertandingan ini. Dia sudah memiliki kekuatan yang dekat dengan tingkat jiwa sage hanya dari peningkatan armor pertempuran satu kata. Namun di mata orang lain, Mojue sudah kalah. Tanpa baju perangnya, dia bisa saja dikalahkan oleh Ye Singlan. Kekuatan lawannya telah memaksanya untuk menggunakan baju besi. Monster kecil dari kelas satu ini benar, benar sangat kuat. Armor perangku disebut, Swan. Set lengkap armor perang satu kata sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar. Swan Mojue, dia mendapatkan hak untuk menyapa dirinya sendiri. Armor yang menutupi seluruh tubuhnya tampaknya melebihi delapan potong armor pertempuran Ye Wu sebelumnya hanya dengan beberapa potong, namun kekuatannya tak tertandingi. Halo hijau tua mekar, dan Mojue tampaknya telah berubah menjadi orang lain saat melayang di udara. Cahaya dari seluruh arena pertandingan redup. Sword Meteor Sower melemah secara bertahap sementara Swan Svader meringkuk dan menyerang Ye Singlan. Keterampilan jiwa keduanya yang hampir berjalan dengan sendirinya sekarang sedang diremajakan. Itu menakutkan namun luar biasa. Itu adalah penindasan absolut dengan kekerasan. Cahaya yang mengelilingi Ye Singlan perlahan memudar dan dia bisa terlihat jelas. Ekspresinya tetap apatis seperti sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, ada keliaran berkilauan di matanya. Dia adalah orang yang menolak mengakui kekalahan dan selalu seperti itu. Ketika dia pertama kali bertemu Tang Wulin, penolakannya untuk mengakui yang mengakibatkan kedua pihak menjadi musuh. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Roh Lima, Cincin? Jadi bagaimana jika dia adalah Master Armor Tempur satu kata? Dia ingin membuat lawan merasakan kekuatannya sepenuhnya bahkan jika dia kalah. Tangan kanannya yang menggenggam erat Star God Sword bergetar sekali, dan cahaya bintang berkilau di punggung tangan. Sword Meteor Sower miliknya telah mogok tetapi sekarang tiba, tiba diremajakan. Sepotong baju besi putih murni dengan bintik, bintik bintang perlahan, lahan muncul dari punggung tangannya. Itu meluas ke atas dengan cepat dan menutupi lengannya. Kilatan cahaya bintang bersinar di sikunya saat baju besi putih muncul. Cahaya berkumpul dan melindungi lengannya, lalu bahu kanannya dan terus merayap naik. Sepotong lain muncul dari punggung tangan kirinya. Dia memiliki baju besi yang menutupi seluruh lengan dan bahu kanannya, dan juga lengan kirinya. Iya, itu adalah baju perang. Tiga potong baju perang, ditempa dan digabungkan dengan paduan roh. Dia hanya memiliki tiga potong baju perang, namun itu membuat kekuatan Ye Singlan meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Hebatnya, SWAT Meteor Sower, nya berhasil menahan serangan dari bulu angsa untuk saat ini. Tiga potong baju perang. Siswa tahun pertama kelas dua akademik sudah bisa memiliki tiga potong baju perang. Selain itu, baju zirah miliknya adalah Hampir semua guru dan tokoh superior akademi memiliki perasaan yang sama di dalam hati mereka, anak muda saat ini sangat mengesankan. Banyak elit akademi telah mendengar bahwa seseorang dari kelas satu menghasilkan armor perang satu kata yang dibuat dari paduan roh, namun itu hanyalah rumor. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Apalagi, tiga potong itu dirilis sekaligus. Tidak ada banyak siswa dari antara semua nilai yang bisa mengenali armor campuran satu kata dengan roh. Mereka hanya berpikir itu aneh bahwa armor perang di tubuh Ye Singlan mampu menyatu ke dalam tubuhnya seolah-olah itu adalah armor pertempuran dua kata. Armor perang satu, kata paduan roh itu tidak jauh berbeda dari baju besi satu, kata biasa jika dinilai secara dangkal. Dibuat dari paduan ini berarti daya tahan dan efek penguatannya melebihi baju tempur pertempuran satu kata yang biasa. Tiga potong armor alloy satu kata battle armor sudah cukup setara dengan sekitar lima potong armor pertempuran biasa. Ye Singlan memiliki jumlah tertinggi armor perang satu kata di antara kelompok Tang Wulin. Ini karena peningkatan kekuatannya akan memastikan kemampuannya untuk membuat lebih banyak baju besi sebagai pengrajin baju tempur utama. Oleh karena itu, Tang Wulin memastikan bahwa dia membuatnya sendiri setelah setiap anggota kelompok memiliki masing-masing baju besi. Dengan begitu dia bisa bekerja menuju tujuan menjadi master armor pertempuran satu kata. Ketika dia selesai membuat baju besi untuk seluruh tubuhnya maka dia bisa mulai membuat lebih banyak baju besi untuk anggota kelompok lainnya. Ini adalah metode yang paling menghemat waktu. Semua orang setuju dengan ini, itulah sebabnya Ye Singlan sudah menjadi pemilik tiga potong baju perang. Sword Meteor Sower, nyaturun hujan lebih deras berkat amplifikasi yang diberikan oleh armor tempur. Tiga potong baju besi itu berkilau dengan bintik, bintik cahaya bintang, menyebabkan cahaya menjadi jauh lebih menyilaukan. Namun, Mojue tetap menjadi master armor pertempuran satu kata sejati. Setelah jeda sesaat, bulu ang saya terus menyerang ke atas lagi. Itu juga pada saat ini ketika Ye Singlan memusatkan tatapannya saat dia berkonsentrasi. Adegan aneh muncul, cincin jiwa pertamanya dan ketiga bersinar pada saat yang sama. Dia menggunakan banyak keterampilan jiwa secara bersamaan. Ini adalah keterampilan yang sangat canggih bahkan untuk Akademi Shrek. Ini membutuhkan keterampilan jiwa untuk bekerja bersama secara implisit, sementara pengguna secara bersamaan melakukan kontrol dan pemahaman yang sempurna dari jiwa bela diri. Ye Singlan melakukannya dengan mulus. Cahaya keemasan yang telah memudar perlahan menjadi cerah sekali lagi, dan Sword Meteor Sower tiba, tiba menghilang. Sosok Ye Singlan secara bertahap menghilang di langit meninggalkan versi yang diperbesar dari pedang Star God yang muncul dari udara tipis. Itu dibuat dari sejumlah besar kesadaran dan energi pedang dan telah dibentuk menggunakan Sword Meteor Sower sebagai fondasi, menyatu dengan Star God Sword bersama dengan penambahan ketajaman pedang Star Freeze. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal, jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys, da, da, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.